Hai semua, kali ini aku mau bikin pukis yang rasanya enak Teksturnya empuk dan juga lembut Nah bikinnya juga gampang, tinggal masuk-masukin aja bahannya Dan bisa jadi pukis yang menul-menul kayak gini ya Nah untuk satu adonan ini, aku bikin dua varian rasa yaitu original dan juga pandan Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Pertama, aku pakai satu bungkus santan kemasan kecil Ini kemasan yang 65 ml Lalu kita tambahkan air sampai totalnya itu 300 ml Lalu kita aduk hingga tercampur rata Nah ini santannya kita sisihkan dulu Sekarang siapkan wadah, masukkan dua butir telur Tambahkan 100 gram gula pasir dan sedikit vanili cair Kalau nggak ada yang cair boleh pakai yang bubuk ya Lalu dimixer dengan kecepatan rendah aja Ini cukup sampai gulanya larut ya Nggak usah sampai mengembang kayak mau bikin bolu Jadi kalau gulanya udah larut seperti ini udah cukup Tambahkan 1 sendok teh ragi 250 gram tepung terigu Dan 2 sendok makan susu bubuk Tambahkan juga santan yang sudah tadi kita bikin Dimasukkan setengahnya dulu Lalu aku mixer lagi menggunakan kecepatan rendah sampai tercampur Nah kalau misalnya udah tercampur seperti ini Sekarang masukkan lagi sisa semua santannya Lalu mixer lagi sebentar aja ya Terakhir masukkan 70 gram margarin yang sudah dicairkan Lalu aduk rata Sebentar aja ya ini mixernya Nah seperti ini udah cukup Aku matikan aja mixernya Lalu untuk memastikan semuanya tercampur rata Aku saring lagi biar benar-benar halus adonannya Lalu aku tutup adonannya ini Menggunakan kain dan diamkan minima selama 1 jam ya Nah setelah 1 jam aku buka kainnya Ini udah mengembang Kita aduk menggunakan whisker Biar gelembung udaranya hilang Nah ini karena aku mau bikin 2 varian rasa Yang pandan dan original Aku akan bagi 2 adonannya Yang satu ini akan aku biarkan original Dan yang adonan satunya lagi Akan aku kasih pasta pandan Tambahkan pasta pandan sedikit aja Lalu aduk hingga tercampur rata Disini juga aku udah panaskan cetakan pukisnya Nah bawahnya juga aku alasi dengan pelat panci gitu Biar matangnya itu merata Tapi kalau kalian gak punya pelat panci kayak gini Juga gak apa-apa Karena dulu aku sering bikin Gak pake juga masih oke ya Nah ini aku isi adonannya itu 3 per 4 cetakan aja Gak usah diisi sampai full Karena nanti adonannya ini akan mengembang Lalu aku tutup Biarkan sampai matang Nah ini aku pake api sedang Cenderung ke kecil ya Nah kalau udah setengah matang Ini saatnya kita kasih topping Nah yang pandan aku mau kasih topping keju Dan yang original aku biarkan tetap original Ditutup lagi dan biarkan sampai matang Permukaannya juga kering ya Nah ini pukisnya udah matang Akan aku keluarkan dari cetakan Nah tadi aku cetakannya tidak diolesi dengan margarin Tapi tidak lengket sama sekali ya Tapi kalau kalian mau diolesi dulu Pake margarin tipis-tipis juga boleh ya Nah hasilnya seperti ini Cantik-cantik banget pukisnya Kita lakukan semua sampai selesai Nah ini dia Pukisnya udah selesai Aku bikin Enak banget Empuk menu-menu kayak gini ya Kalian bisa kasih topping Sesuai selera kalian ya Boleh di topping saat dimasak Atau udah matang kayak gini juga boleh Ini aku kasih selai coklat Terus kasih juga meses Semoga kalian suka sama video ini Semoga videonya juga bermanfaat Buat kalian yang nonton Jangan lupa like Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Terima kasih Dan selamat mencoba Ini pukisnya benar-benar empuk Lembut Walaupun sudah dingin Ini pukisnya tetap empuk ya Terima kasih Dan selamat mencoba